Halo semua, balik lagi di GPMedia Channel bersama kakak Kak Madani Di video kali ini kita akan bahas soal prediksi SNBT UTBK 2024 Subliterasi dalam bahasa Indonesia Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GPMedia? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya Jangan sampai ketinggalan Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh Yuk, daftar sekarang! Seperti biasa, untuk literasi itu pasti akan selalu ada bacaan-bacaan yang cukup panjang Tidak usah panik, kita langsung aja ke soal yang seperti apa Berdasarkan bacaan, dapat disimpulkan bahwa EHR Oke, berarti kita langsung aja cari EHR itu apa sebenarnya ya Nah, dalam bacaan ini ada EHR ya Terutama di paragraf kedua Coba kita lihat di sini Rekam medis kertas, contoh sepenggal ditunjukkan pada tabel Kemudian didigitalkan dan sebagian besar diganti dengan catatan kesehatan elektronik Electronic Health Record atau EHR yang tadi itu ya Yang membantu memudahkan data kesehatan baik masa lalu maupun saat ini Seperti hasil tes atau diagnosis Untuk diakses secara efisien dan aman Catatan-catatan ini dapat dibagikan melalui sistem informasi yang terhubung jaringan Sistem informasi di seluruh perusahaan Atau bentuk jaringan dan pertukaran informasi lainnya Kemudian di sini juga ada EHR Sistem EHR sekarang menjadi praktik standar dokter ketika melayani pasien dan membuat rencana perawatan Laptop dan tablet telah menjadi sarana umum dokter Seperti stetoskop ketika sedang melayani pasien Kemudian di paragraf terakhir ini tantangan dalam EHR Oke berarti bisa disimpulkan bahwa EHR itu dia adalah catatan kesehatan elektronik alias rekam medis elektronik ya Oke coba kita lihat di sini Dapat disimpulkan bahwa EHR Lihat dulu yang A Menjadi sarana komunikasi antar profesional bidang kesehatan sehingga perawatan pasien menjadi lebih baik Oke bisa yang A ya Kenapa? Karena kita balik lagi ke bacaannya Tadi itu catatan-catatan ini dapat dibagikan melalui sistem informasi yang terhubung jaringan Kemudian di seluruh perusahaan gitu ya Dan bentuk pertukaran informasi lainnya Berarti di sini antar profesional tentunya gitu Kemudian yang B dulu Menjadi sumber acuan pasien dalam merawat kesehatan dirinya Termasuk menjadi sumber informasi ketersediaan dokter ahli Nah ini jelas kurang tepat ya teman-teman Kemudian yang C menjadi sarana komunikasi antar pasien penderita penyakit sejenis untuk saling membantu dalam menghilangkan penyakit Oke berarti ini semacam grup chat begitu ya Tapi ini tidak ya Rekam medis itu bersifatnya rahasia dan hanya bisa diakses oleh profesional saja gitu Jadi yang ini salah Kemudian yang D merupakan sebuah aplikasi dalam bidang kesehatan yang memungkinkan seseorang dapat merawat kesehatan dirinya Ini jelas salah juga ya Tadi EHR itu adalah rekam medis elektronik gitu Bukan sebuah aplikasi gitu Kemudian yang E menjadi sarana komunikasi antara dokter dan pasien Sehingga seseorang tidak perlu datang ke klinik kesehatan Ini jelas salah ya Berarti di sini kita pilih jawabannya itu adalah yang A Lanjut ke soal berikutnya Ini masih bacaan tentang EHR tadi ya Coba kita lihat dulu soalnya Pernyataan yang tepat tentang kelemahan EHR yang harus diperhatikan adalah Oke fokus kita cari kelemahan EHRnya ya Tadi itu kelemahan EHR ada di paragraf terakhir ya Kalau kelemahan-kelemahan begitu Biasanya mereka itu terdapat di paragraf-paragraf akhir gitu ya Jadi coba kita fokus di paragraf terakhir dulu Satu tantangan besar pada EHR adalah Akumulasi sejumlah besar data yang tidak terintegrasi dan tidak terstandarisasi Oke kemudian di sini ada penjelasannya Kemudian sebagaimana umumnya pada aplikasi digital yang lain EHR rawan terhadap pencurian, perusahaan, dan pengendalian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Yang dapat berdampak pada pelanggaran hukum Oh itu adalah tantangannya ya Kelemahan dari EHR itu ya Oke coba kita lihat di sini Yang A dulu EHR berisi informasi penting pasien Sehingga ada resiko diakses oleh pihak lain untuk mencuri identitas Meskipun hanya berdampak pada kesehatan pasien Ini jelas salah ya Kalau yang awal itu memang betul Tapi kalau yang akhirnya ini salah ya Karena kenapa ini hanya berdampak pada kesehatan pasien Ini jelas salah Kemudian yang B Sistem EHR bergantung pada teknologi kesehatan Yang dapat menyebabkan hilangnya data atau masalah lainnya Oke ini jelas salah juga ya Bergantung pada teknologi kesehatan gitu Jelas salah Kemudian yang C Penyedia layanan kesehatan perlu dilatih tentang cara menggunakan sistem EHR secara efektif Dan cara mendapatkan data langsung dari pasien Ini jelas salah juga ya Kemudian yang D EHR bergantung pada dokter Karena itu pengelola EHR yang bukan berkualifikasi dokter Perlu diganti dengan tenaga dokter Ini jelas kurang tepat juga ya Terus yang E Penggunaan EHR dapat memunculkan masalah hukum Seperti masalah privasi dan masalah kewajiban yang mengikat Nah ini bisa ya Jadi kita pilih jawaban itu adalah yang E Lanjut ke soal berikutnya Saran terbaik yang disampaikan berita di atas terkait bencana alam gempa bumi Oke kita cari saran yang terbaiknya itu apa ya Coba kita lihat disini Gempa ya ini tentang gempa Berkekuatan 4,4 magnitudo mengguncang wilayah Sumedang Jawa Barat Oke apalagi disini Disini ada pernyataan bahwa gempa terjadi di area daratan Hingga saat ini juga belum dijelaskan mengenai dampak gempa tersebut Sebelumnya Sumedang juga diguncang gempa berkekuatan magnitudo 4,8 Oke coba kita lihat disini Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi Oke kemudian apalagi nih Gempa kemarin malam menyebabkan kepanikan warga dan kerusakan bangunan Oke ini efeknya berarti ya Kemudian ini penjelasannya ada di RSUD Sumedang gitu ya Kemudian ada 3 bangunan rumah sakit gitu ya yang retak Kemudian ada di rumah sakit lain yaitu rumah sakit Pakwon Rumah sakit Pakwon ini dalam kondisi aman gitu Namun seluruh pasien tetap dievakuasi ke luar gedung sebagai antisipasi Hingga kondisi dapat dipastikan aman dan terkendali Kemudian ada di wilayah babakan Kurib Ada 53 rumah tudak dan sebanyak 200 warga dievakuasi ke lapangan terdekat Tim gabungan saat ini sedang mendirikan tenda lapangan untuk menampung warga terdampak Oke yang terakhir kita cari disini Telah menyiagakan posko utama Oke termasuk di dalamnya posko informasi Kemudian apalagi disini Ada PJ Bupati Sumedang Tuti Ruswati Memastikan kondisi Sumedang aman terkendali dan menghimbau warga agar tetap penang Tuti menghimbau apabila terjadi gempa susulan Maka dapat langsung keluar rumah Oke itu adalah beberapa informasi penting dari beritanya gitu ya Kita cari saran terbaiknya yang disampaikan dalam berita di atas terkait bencana alam gempa bumi Yang A dulu Gempa bumi selalu tidak dapat diprediksi sehingga penting untuk berada di wilayah datar dibandingkan wilayah terjal Ini jelas kurang tepat Kenapa? Karena gempa bumi itu bisa terjadi dimanapun gitu ya Baik itu di daratan maupun di lautan gitu Baik itu di wilayah yang datar maupun itu di wilayah yang terjal Jadi kalau saran yang A itu kurang tepat jawabannya ya Kita lihat yang B Seluruh pasien rumah sakit hendaknya selalu memperhatikan jalur evakuasi di rumah sakit Agar tidak tersesat saat keluar dari gedung Oke ini jelas kurang tepat juga ya Saran yang pertamanya memang betul Tapi yang disini ya yang salah ya Agar tidak tersesat gitu Itu sangat-sangat tidak tepat disini Kemudian opsi yang C Segera membangun tenda darurat di wilayah Bandung dan Subang Untuk menampung warga yang terdampak Oke tadi berdasarkan paragraf 2 itu BMKG Bandung melansir gempa bumi dirasakan di wilayah Sumedang Lembang, Subang, Bandung hingga Garut Nah disini memang ada Bandung dan juga ada Subang ya Tapi yang paling terdampak parahnya itu adalah di wilayah Sumedang gitu ya Dimana tadi RSU di Sumedangnya dia paling terdampak gitu Jadi kalau misalkan membangun tenda daruratnya di wilayah Bandung dan Subang Yang memang kurang terdampak itu sangat tidak tepat ya Seharusnya tenda daruratnya di wilayah Sumedang yang memang terdampak gitu Jadi yang ini salah Kemudian yang D Masyarakat harus selalu waspada dimanapun dan kapanpun Terutama bagi yang berdomisili di sekitar pusat gempa Nah ini bisa ya Jadi kita sebagai masyarakat memang harus selalu waspada gitu Dimanapun dan kapanpun kita berada gitu ya Tapi apalagi untuk masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah terdampak gempa gitu Nah disini kan contohnya di wilayah Sumedang Di wilayah Sumedang itu tidak semua wilayahnya dia mengalami kerusakan yang parah gitu ya Semakin dekat si wilayah itu dengan pusat gempa ya semakin tinggi juga tingkat kerusakannya gitu Jadi disini sarannya betul ya terutama bagi yang berdomisili di sekitar pusat gempa Jadi kita langsung aja pilih jawabannya itu adalah yang D Kalau yang E warga harus berdiam diri di gedung kokoh Untuk meminimalisir kemungkinan terkena robohan bangunan susulan Oke ini jelas salah ya Kalau ada gempa kita itu harus segera keluar dari gedung gitu Dan mencari wilayah yang lapang gitu ya Yang terhindar atau tidak dekat dengan gedung-gedung atau bangunan-bangunan Atau bahkan pepohonan gitu ya Untuk apa? Untuk menghindari robohan-robohan dari mereka semua Jadi kita pilih jawabannya itu adalah opsi yang D Oke teman-teman disini kakak punya satu soal latihan untuk kalian Seperti biasa silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya Sekian pembahasan di video kali ini Semangat belajarnya and see you in the next video